Ya, sekarang sudah banyak lho perlengkapan buah pergian praktis khusus untuk si kecil. Sebagian besar adalah barang-barang disposable alias sekali pakai buah. Yang paling sering dibutuhkan sih. Tapi sepertinya masih banyak ya keluarga yang ingin berekreasi atau bersilaturahmi ke sana kemari. Rizky Anissa alias Cicani salah satunya. Bunda Dali Dava dan Bia ini masih saja sibuk berkeliling. Dan namanya buah pergian bersama si kecil, perlengkapannya juga super banyak. Makanya Cicaturnya strategi khusus agar tidak perlu repot. Yang biasanya kan baju ya, baju pakaian. Terus peralatan makan, cemilan. Dan yang paling utama sih yang praktis-praktis aja ya mbak ya. Yang kita bisa langsung buang, praktis dan bisa dibeli di sana juga. Dijual di sana juga gitu. Dan yang paling penting adalah yang aman ya, khusus untuk bayi dan balita. Karena kan sekarang banyak yang jualan tisu basah gitu untuk orang tua, untuk orang newasa. Nah kita beli khusus untuk bayi, balita yang aman. Ya, sekarang sudah banyak loh perlengkapan buah pergian praktis khusus sepensi kecil. Sebagian besar adalah barang-barang disposable alias sekali pakai buah. Yang paling sering dibutuhkan sih peralatan untuk bersih-bersih. Tisu basah adalah barang yang paling populer. Tapi selain yang biasa, ternyata banyak juga jenis tisu basah lainnya. Tisu model yang satu ini nih misalnya. Teksturnya lebih tebal dari tisu basah kebanyakan. Selain untuk membersihkan tangan, ternyata tisu basah yang mengandung antibakteri ini juga berfungsi untuk mencuci peralatan makan, dan mainan, dan perabotan si kecil lainnya selama perjalanan. Praktis dan higienis. Nah bagi yang sering kesulitan mencari air bersih untuk mandi, tisu basah berbentuk waslap ini bisa jadi senjata membersih badan. Tinggal diusapkan ke seluruh tubuh tanpa menggunakan air. Tisu ini pun bisa menjadi pengganti sabun. Terus sikat giginya gimana? Wah, pasti banyak nih bunda yang belum tahu alat yang satu ini. Namanya Baby Tooth Wipes Tisu. Tisu ini bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan gusi anak. Caranya tinggal lilitkan tisu basah pada jari, rusapkan deh ke gigi si kecil. Fungsinya serupa dengan pasta gigi. Dan serunya lagi, tisu gigi ini juga tersedia dalam berbagai pilihan basah. Kelar bersih-bersih, urusan buang hajat juga jangan dispelekan. Alat serupa kloset dan kantung plastik ini cukup menjentuh untuk pipis atau bup si kecil saat terjebak di perjalanan. Sekiranya sih bentuknya mirip kantung plastik biasa ya. Tapi di dalamnya ada lapisan yang dapat menyerap cairan dan bau. Setelah pipis atau bup, kantung tinggal diikat deh, lalu dibuang. Lalu ada lagi celana anti air. Kalau pakai yang ini, si kecil bebas berbasah-basah di pantai atau di kolam renang. Popok pun tetap kering dan nyaman di dalamnya. Satu tips lagi untuk Anda. Supaya perjalanan menyenangkan, siapkan juga peralatan makan dan minum yang permukaannya mudah dibersihkan. Dan agar baju si kecil tetap bersih, pasang selaber atau celmek plastik. Begitu kotor, tinggal di lap deh.